Selamat malam Pak Amin Kuh, salam sehat kita semua untuk kelas Indonesia. Salam sehat Mas Aiman. Hari ini adalah hari yang membanggakan bagi kami Kompas TV mengudara satu dekade, 10 tahun. Juga kita bersyukur seiring dengan itu beberapa pekan terakhir kita melihat ada penurunan yang signifikan dari angka penularan COVID di Indonesia. Meskipun juga sempat dipertanyakan oleh Parlemen di Malaysia yang bingung, kok bisa Indonesia terus sendiri sementara negara tetangganya naik. Resepnya apa Pak Menteri? Kalau resep itu tidak sederhana jawabannya. Yang jelas ini adalah berkat kerjasama yang kompak, yang di bawah Komando Langsung Presiden Pak Sopo Widodo, dan kita semua mematuhi semua apa yang digariskan oleh beliau. Dan kemudian keterlibatan dari berbagai pihak, termasuk kalau Pak Menteri ada lima elemen ya. Lima elemen. Strategi pentahelik ya. Yang pertama itu pemerintah, kemudian sektor swasta, kemudian perguruan tinggi, keempat itu adalah kekuatan sipil, dan yang terakhir termasuk kompas TV, yaitu media. Amin. Meskipun kami juga ikut terus mengkritik ketika ada yang dinilai keluar jalur, enggak apa-apa dong Pak Menko ya? Loh justru kita ingin dengar yang pahit-pahit itu. Jangan hanya yang dengar yang enak-enak gitu. Bahkan kita dengarlah yang pahit karena pahit itu adalah obat itu. Termasuk dari kompas TV selalu kita perhatikan. Terima kasih. Ini baru tahu juga kita. Jadi mudah-mudahan kita selalu bisa memberikan manfaat bagi siapapun terma bangsa Indonesia. Juga termasuk para pemegang keputusan di negeri ini. Termasuk Pak Menko. Pak Menko kalau kita lihat, ini negara-negara tetangga kan masih tinggi sekali. Malaysia hampir 20 ribu. Filipina, Thailand, bahkan Brunei ya. Yang kalau dilihat proporsinya mungkin angkanya kecil. Tapi kalau dilihat wilayahnya memang juga kecil. Singapura yang juga naik. Bahkan Australia. Kita berada dikelilingi oleh negara-negara yang angkanya tinggi. Ini ancaman yang ada di depan mata sesungguhnya Pak Menko. Benar demikian? Ya, kan Bapak Presiden selalu wanti-wanti. Kita bersyukur sekarang kita berada dalam posisi yang titik terendah ya dalam kasus. Tetapi harus waspada. Sekali lagi harus waspada. Karena COVID ini memiliki efek bola sodok. Bisa satu nyodok ke perubang satu, berikutnya nyodok ke perubang yang lain. Dan ini bisa terus bergulir? Pastinya begitu ya Pak Menko ya? Bola sodok. Betul, betul. Karena itu kita jangan keburu percaya diri lah. Euforia, jangan. Terus kita euforia, betul. Jangan keburu euforia. Tapi harus terus waspada, waspada tinggi. Dan kita pelajari perilaku COVID ini secara detail, secara betul-betul valid. Dengan membanding berbagai macam kasihan-kasihan. Dan kita ambil keputusan, tetapi kita ketika mengambil keputusan juga harus ada reserve bahwa bisa jadi keputusan kita itu tidak 100% benar. Oke. Kan ini sebetulnya ibarat bola gitu, permainannya total football ya. Oke. Jadi siapa yang paling di Jepang, siapa yang jadi striker itu gantian lah. Pada awal-awal memang saya yang berada di Jepang, terutama ketika awal terjadi kasus, saya yang mengevakuasi, maksudnya membantu evakuasi PMI dari Wuhan, warga negara yang sudah dari Wuhan, kemudian mereka yang terjebak di kapal pesiar Diamond Prince yang ada di Yokohama, yang itu sudah menjadi epicentrum di laut, kan. Kemudian termasuk juga yang ada di Kama World Games, dan kemudian kita sudah mulai beranjak ke pemulihan ekonomi waktu itu, sehingga ada agar-agar terjadi tiga keseimbangan. Yang pertama yaitu krisis kesehatan terjadi atasi, krisis sosial melalui jaring pengembangan sosial teratasi, kemudian mulai beranjak kepada pemulihan ekonomi. Maka kemudian dirubahlah komposisinya dari tugas-tugas penanganan COVID menjadi KTPPEN. Dan kemudian yang berada di depan tentukan juga gantian, biar tidak lelah itu. Pak, ini kan kita nggak pernah mendengar cerita di balik layar nih Pak. Beberapa kali ada puncak, dan puncak paling tinggi kemarin itu tanggal 15 Juli 2021. Tentu lelah, jenuh, dan bergeraknya juga harus terbatas. Sekarang nggak bisa juga ketika ada hal yang harus dikunjungi misalnya harus hati-hati, ada syarat dan lain sebagainya. Saya ingin sharing dengan Bapak. Apakah kemudian hal-hal seperti ini ada cerita tersendiri yang dialami oleh para pejabat di lingkungan Ring 1 ya, termasuk Bapak, Pak Menko, untuk menangani COVID ini? Ada cerita yang belum tersampaikan kepada publik? Ceritanya pasti banyak sih, dan masing-masing pasti punya cerita sendiri-sendiri. Jangan dikira kita selalu kompak-kompak saja, ya pasti ada namanya ketegangan, ada konflik, itu biasa itu. Dan itu justru kita semakin membuat semakin lebih kompak karena kita semakin terbuka, semakin bisa saling mengoreksi, dan seterusnya itu. Termasuk kalau ada pernyataan, misalnya Pak ya ada pernyataan yang kemudian tidak setuju dan kemudian dikoreksi itu wajar? Karena setiap orang pasti punya salah. Betul, betul. Ini enaknya kita ini semua akan menyadari bahwa kita juga siap saat membuat kesalahan, kan? Dan kemudian kita tidak usah malu, tidak usah merasa gengsi kalau ada yang mengoreksi, dan justru itu harus kita lihat sebagai bentuk partisipasi positif dari warga negara, agar kita bisa menangannya dengan baik dan benar. Termasuk Pak Menko yang pernah juga melakukan hal seperti itu, gak pernah juga hal yang, ah ya ini dibawa perasaan, personal. Gak pernah, Pak? Selalu ada sih, kita kan juga manusia. Luar biasa, Pak Menko. Pak, kalau dilihat, Pak, dari sebelumnya kan Pak pernah menduduki di Mendikbud, betul ya? Iya. Bedanya dengan saat ini, meskipun sekarang Menko yang lingkup pekerjaannya jauh lebih luas, lebih pusing gak, Pak? Saya tidak menyebabkan ya. Ya kadang-kadang lebih pusing, kadang-kadang kurang gitu. Tergantung lah. Tetapi sekarang saya fungsinya kan lebih koordinatif. Bukan kementerian teknis. Hanya memang wilayahnya menjadi lebih luas kan. Dulu hanya sektor pendidikan, sekarang ada 7 kementerian dan 5 lembaga yang berada dalam koordinasi Kemenko PMK. Tentu saja itu lebih luas, tapi itu juga membuat saya punya modal untuk menjadi Mendikbud itu, bisa menjadi modal untuk kita menangani hak dalam urusan-urusan yang dalam perspektif yang lebih luas, yang lebih kompleks ini. Dan kebetulan pandemi ini semuanya dibawa Bapak nih. Ada Menteri Kesehatan, ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek Dikti, ada Menteri Tenaga Kerja. Betul ya, Pak? Semuanya kan dibawa koordinasi Bapak nih? Menteri Tenaga Kerja tidak. Ada yang jelas, yang kemarin menjadi ujung tomba utama pada awal COVID-19, itu dua kementerian yang berada dalam koordinasi saya, yaitu Kementerian Kesehatan dan BNPB. Karena ini ada termasuk kebencanaan non-alam. Jadi pendekatannya memang waktu itu dilihat sejarah aspek kebencanaan non-alam, yaitu kesehatan. Dan termasuk pendidikan juga, Pak, yang menantang juga? Oh ya, pasti. Ini ada banyak hal yang harus dibenahi atau dipulihkan dalam kaitannya dengan sektor pendidikan, seiring dengan mulai, kita mulai mencoba mengurus dari sektor pendidikan setelah dari sektor yang lain, terutama dari sektor kesehatan, dari pengaman sosial, dan ekonomi juga mulai ada tanda-tanda baiknya. Dan mudah-mudahan ini harus berkelanjutan, tetapi sekali lagi kita jangan segera euforia, karena bisa jadi persoalan ke depan masih kita saja lebih buruk yang harus kita hadapi. Pernah ada terbersit untuk, ah ini berat sekali, mundur aja deh? Tadi gak bisa jawab itu. Pernah, Pak, mungkin manusiawi, Pak, meskipun juga mungkin ada idealisme yang tetap dipegang, sehingga lanjut terus, apapun yang terjadi. Yang jelas, kalau saya kira semua dari pihak-pihak yang menangani, terutama dari kementerian-kementerian terkait, tidak ada istilah mundur. Kita tidak pernah menyerah ini, karena ini adalah tanggung jawab pertama, dan ini adalah urusan mati hidupnya umat bangsa Indonesia, dan ini sangat menentukan masa depan bangsa Indonesia. Saya kira semua kita punya tanggung jawab pertama. Kalau Bapak menilai masyarakat Indonesia selama pandemi ini, ada yang makal, ada yang patuh, ada yang cuek, ada yang gak mau pakai masker, ada yang gak percaya COVID, apa yang bisa Bapak simpulkan soal ini? Itu kan berproses ya, kalau namanya suatu yang baru, COVID ini kan suatu yang baru, dan ini dalam pemahamannya harus ada proses adopsi kan, dan itu proses adopsi itu selalu ada namanya kelompok penerima awal, atau early adopter, kemudian ada yang berada di dalam kelompok pertengah, yang biasanya itu puncaknya ya, dan yang terakhir biasanya itu adalah late adopter, yaitu mereka yang pengadopsi terlambat ya, dan itu biasanya ada orang-orang keras kepala ya, tipe lapat, itu biasa itu. Untuk mereka yang ngerti teori komunikasi, itu hal yang biasa. Tidak mungkin COVID ini diterima secara tertanya, semua orang setuju, semua orang kompak, itu sangat tidak mungkin. Itu suatu hil yang mustahal. Hil yang mustahal. Jadi ingat sering mulat nih Pak. Pak Menko, kalau Pak Menko bayangkan ke depan nih, kan nggak ada yang tahu nih Pak, ini kapan selesai pandemi, bahkan Menteri Kesehatan bilang 100 tahun lagi, virusnya mungkin masih ada, tapi mudah-mudahan terkendali, sehingga kita jadikan endemi, lalu kemudian bisa aktivitas normal, meskipun ada pembatasan-pembatasan tertentu nanti. Apa yang Bapak bayangkan ke depan? Tahun depan, dua tahun lagi, tiga tahun lagi lah? Ya kalau kita bayangkan ke depan, Mas Eiman, kan juga harus menengok ke belakang ya. Manusia itu kan punya sejarah, kita harus lihat riwayat perjalanan dari virus ini, nenek moyangnya, maupun kerasat-kerasatnya kan. Yang jelas namanya wabah itu tidak pernah abadi. Dan biasanya berlangsungnya juga tidak terlalu lama. Pasti ada namanya masa-masa wabah, gebloklah dulu ya. Dan geblok itu pasti berakhir. Contohnya misalnya dulu kita mengalami geblok yang sangat mematikan, tahun 1918-1990, hanya dua tahun saja. Itu namanya flu Spanyol. Itu angka kematian di Indonesia di beberapa wilayah sangat tinggi. Jawa Timur itu ada beberapa daerah yang kematiannya di atas 30 persen. Tetapi itu juga tidak lama, paling hanya dua-tiga tahun. Setiap perilaku wabah seperti itu, saya kira COVID ini pasti juga akan berlalu. Badai pasti berlalu. Tapi kita tidak bisa hanya berharap saja berpangku tangan, tidak bekerja keras untuk mencari solusi. Tapi itu yang justru yang penting, ikhtiar ya kalau dalam bahasa agamanya yang harus kita perkuat. Usaha. Sampai tetap berdoa kepada Tuhan yang maha pembuat COVID-19 ini. Iya, sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan ya Pak. Betul. Pak Menko, terakhir boleh nggak ada pesan buat kami Kompas TV? Apa yang bisa kami sampaikan untuk publik? Apa yang kemudian menjadi pesan dari Pak Menko? Yang pertama, saya mohon Kompas TV menjadi bagian strategis dalam upaya kita untuk membangun perilaku konstruktif, perilaku konstruktif kolektif masyarakat Indonesia di dalam mata pandemi ini. Perilaku kolektif itu ada tiga ya elemennya. Pertama, yaitu cara berpikir supaya Kompas TV ikut membangun agar masyarakat ini diberi pencerahan agar berpikirnya positif, positive thinking. Kemudian cara bersikap. Yang kedua, bersikapnya juga begitu diupayakan agar sikapnya selalu optimistis, tidak pesimis. Masyarakat Indonesia. Yang ketiga, Kompas TV juga bertanggung jawab untuk menciptakan tindakan-tindakan yang konstruktif, produktif maksud saya, tindakan yang produktif. Sehingga kalau cara berpikir positif, kemudian cara bersikap yang optimistis dan ketindak yang produktif, ini insya Allah akan memudahkan bangsa Indonesia ini melalui atau melewati ujian-ujian yang sangat sulit ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengucapkan selamat, Dirkayu, Jatuh Jasa Wardak Kompas TV yang telah memiliki bagaimanapun, Kompas TV itu dibangun di dalam fondasi tradisi budaya korporasi yang sudah sangat kokoh, terutama oleh grup Kompas, para pendirinya sudah meletakkan dasar-dasar yang sangat kokoh, terutama dalam hal penanaman bahwa Kompas TV itu membangun misi nilai mission secret, misi suci. Misi suci itu menurut saya tiga, yang pertama yaitu tentang kejujuran, misi kejujuran, kemudian yang kedua adalah misi keobjektifan, dan yang ketiga adalah menempatkan nilai-nilai kemanusiaan di atas skala-skalanya, di humanisme. Dan tiga ini saya kira yang menjadi hal yang komitmen kuat Kompas Group, baik dalam bentuk berita maupun produk-produk yang lain. Sekali lagi selamat, saya ikut berbahagia dan ikut bangga atas usianya yang 10 tahun, tentu saja itu adalah usia yang masih sangat muda, masih bayi untuk ukuran manusia, tetapi Kompas TV sudah menunjukkan kegewasaannya yang sangat luar biasa. Sekali lagi selamat. Terima kasih Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi, terima kasih Pak Muhajir, Pak Menko, sehat selalu, dan sehat juga untuk seluruh bangsa Indonesia, mudah-mudahan selalu sehat terus dan kemudian kita bisa song-song masa depan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam dari Papua. Selamat malam dari Papua, terima kasih Pak Menko. Terima kasih.